Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi di Vancouver. Hari ini saya akan memasak masakan Itali yang namanya masakan ini adalah Peperonata. So, saya tidak akan lama-lama teman-teman di sini, saya akan menunjukkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Bahan-bahannya sangat mudah sekali teman-teman, sangat-sangat mudah sekali dicari dan didapat di supermarket. Oke, saya tunjukkan bahan-bahannya. Bahan-bahan di sini yang diperlukan, sangat-sangat mudah sekali. Bahan pertamanya adalah paper. Paper kalau di sini bell paper, kalau di Indonesia dipanggilnya adalah paprika. Ya, terus ini ada beberapa warna, ada kuning, ada hijau, tapi yang orange tidak ada teman-teman. Tadi saya berusaha membuat kombinasi seperti kayak rainbow lah ya begitu ya, tapi saya dapatnya tiga warna. Ya, tapi tidak apa-apa lah, tetap lah, rainbow, rainbow, pelangi-pelangi. Ya, teman-teman inilah bahan-bahannya tadi untuk memasak papereronata. Ini bahan-bahannya, lalu di sini saya menggunakan vegetarian sosis. Sosis, ya, sosis itu kan ada berbagai macam-macam, seandainya teman-teman yang vegetarian, pakaikanlah sosis yang vegetarian, atau teman-teman juga bisa memakai beef, yang kalau suka beef. Terus ada juga turkey, kalau yang suka turkey, kalau turkey itu kan less ya, maksudnya itu nggak ada lemak-lemaknya begitu. Jadi saya kan vegetarian, jadi bisa pakai yang vegetarian ini, teman-teman. Terus, kita pergunakan bawang-bawang bombay. Ya, kalau di Indonesia ini bawang bombay. Kalau di sini, angin, ya, angin. Lalu kita menggunakan kentang. Kentang. Kentang ini secukupnya saja, terserah selera Anda. Jika Anda suka banyak, bisa diperbanyak. Jika keluarga Anda banyak, maksudnya, bisa diperbanyak. Oke, kalau suka angin, bisa ditambah lagi, angin. Saya bisa pakai, pakai dua angin juga bisa. Nah, dua angin. Ini dua angin. Itu tadi adalah bahan-bahan yang nantinya akan saya potong-potong. Terus kita gunakan garam. Kita gunakan paper atau black paper. Maksudnya merica, kalau di Indonesia. Kalau di sini, paper namanya, ya. Ini juga paper. Black paper. Oke, teman-teman. Itu tadi. Lalu, nanti setelah bahan-bahan. Maksudnya, tadi setelah bahan-bahan tadi, semuanya dipotong-potong dan diproses. Lalu, nanti kita masukkan ke loyang ini. Tapi, nanti sebelum kita masukkan ke loyang ini. Kita, apa tuh? Cover lagi ya. Sama kayak ini. Kayak apa ya namanya ini? Covernya. Aluminium foil. Ya, aluminium foil. Nanti setelah bahan-bahan tadi dipotong-potong dan dimasukkan. Lalu, nanti kita spray lagi ya. Sama special minyak ya. Namanya, kalau saya di sini pakai olive oil extra virgin. Ya, begitu dulu teman-teman. Informasi mengenai bahan-bahannya. Lalu, nanti kita kembali lagi. Sampai jumpa sebentar lagi. Oke, bye. Ini adalah potongan dari kentang-kentang tadi. Yang sudah saya potong-potong. Tinggal beberapa kentang. Hasilnya tinggal satu kentang yang harus saya potong. Selanjutnya, kita potong bawang bombay tadi atau onion. Menurut selera, terserah mau dipotong besar-besar juga boleh. Tapi saya suka lebih kecil-kecil ya. Maksudnya, kalau besar-besar nanti takutnya nggak kering ya. Maksudnya, biasanya kalau sayur-sayuran ini dicampurkan. Akhirnya, apa itu? Reduce ya, kayak brood ya. Kayak kuah begitu secara alami. Makanya kalau yang onion ini, yang onion ini atau bawang bombay ini potonglah menurut selera Anda. Ya, teman-teman. Kita potong-potong, tipis-tipis juga boleh. Tebal-tebal juga boleh. Terserah Anda menurut selera Anda. Teman-teman, inilah hasilnya setelah bahan-bahan tadi dipotong. Ini kentangnya, sudah saya potong-potong. Ini bawang bombay atau onion tadi yang sudah siap untuk nanti dimasukkan menjadi satu. Ini sudah saya potong-potong. Sosisnya tadi sudah saya potong-potong. Semuanya sudah dipotong-potong, sudah siap. Cantikan, teman-teman. So beautiful. Very colorful. Ini pasti nanti enak dah. Sedap pasti enak. Oke, teman-teman. Tunggu ya. Sekarang saya sudah siapkan ini. Loyangnya tadi ya. Sudah saya siapkan. Sudah di cover ya. Sama aluminium. Maaf, belepotan. Ya, inilah bentuknya. Lalu kita campurkan semua bahan-bahan ini ke loyang ini. Oke, teman-teman. Tunggu sebentar. Halo, kembali lagi teman-teman. Ini adalah hasil terakhirnya yang sudah saya masukkan ke dalam loyang ya. Ini hasilnya. Cantik ya. Seperti rainbow. Rasanya sangat-sangat lezat. Ini sudah saya campur jadi satu ya sama bumbunya ya. Bumbunya tadi adalah garam. Garam itu terserah selera Anda ya. Garam. Terus Pepper tadi ya adalah merica ya. Tapi ini sudah saya taburin merica. Merica juga gitu. Terserah Anda menurut selera Anda. Ya. Setelah merica. Lalu Seperti yang saya Ini adalah touch up istilahnya hasil terakhir yang harus kita selesaikan. Adalah menggunakan tadi extra virgin oil. Extra virgin oil itu tadi kita semprotkan. Ini kayak minyak. Minyak biasa supaya nggak lengket atau nggak gosong ya. Di atasnya. Lalu kita semprotkan minyak tadi di atas. Karena ini sudah saya semprot ya. Sudah saya spray ya. Pakai minyak ya. Pakai minyak ya. Jadi saya nggak mau nambah. Lalu ini juga sudah saya spray pakai minyak ya. Ini hasilnya. Terus kita siapkan oven. Ovennya sudah saya... Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dewi. Di sini saya menunjukkan hasil terakhirnya. Ya. Pepperonata tadi. Yang setelah kita potong-potong. Dan melalui proses-proses terakhir. Oke. Selanjutnya. Sekarang saya menunggu ini oven. Ovennya sudah saya preheat. Ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Panaskan terlebih dahulu selama 450 Fahrenheit ya. Setelah itu masukkan heperonata ini tadi. Kedalam oven yang sudah kita siapkan nanti. Lalu biarkan diamkan dia masak sampai 35 menit. Setelah masak selama 35 menit. Lalu kita keluarkan lagi. Setelah kita keluarkan. Lalu kita balik-balik. Setelah kita balik-balik. Masukkan lagi. Itu adalah nanti proses terakhirnya. Oke teman-teman. Selamat mencoba ya. Ya. Tunggu sampai hasilnya selesai. Kembali lagi. Halo teman-teman. Ini adalah hasil terakhirnya ya. Setelah keluar dari oven. Selanjutnya siap dihidapkan. Baunya sedap sekali. Yang jelas saya lapar. Oke. Hari ini saya sharing riset di tadi masakan dari Itali. Peperonata. Kenapa dipanggil dengan peperonata? Karena bahan-bahan yang dipergunakan kebanyakan adalah pepper bell. Oke teman-teman. Selamat mencoba resepi dari Itali ini. Yang jelas sangat-sangat enak sekali dijamin. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching. See you next time. Please try it. Oke teman-teman. Bye.